Nah ini boleh tahu gak nih, sebenarnya apa sih yang mau dilakukan oleh Kemen Parekraf sendiri terhadap aset-asetnya dari Parekraf dan juga ekonomi kreatif mengenai hubungannya dengan Metaverse? Kami sekarang lagi mempersiapkan bareng Mas Dana ini, first ini adalah teknologi augmented reality dan virtual reality untuk mempromosikan destinasi-destinasi pariwisata baru Indonesia dan sentra-sentra ekonomi kreatif yang kita miliki. Karena tadi selain desa wisata kita punya program yang super keren tahun ini kita roadshow ke 16 kota-kota untuk menggait UMKM-UMKM pelaku ekonomi kreatif mereka mulai dari fashion, kria, aplikasi dan lain sebagainya untuk di showcase di G20. Produk-produk ini nanti akan kita kembangkan dan kita akan promosikan melalui Metaverse.